Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik-baik saja Dimudahkan usaha kita dilancarkan rezeki kita Amin Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi Cara membedakan kenari betina belum siap Dengan kenari betina yang sudah siap untuk diternak Sahabat Karena hal ini adalah salah satu cara yang penting Untuk pemula ternak kenari yang ingin sukses di bidang peternakan Ketika kita sudah mengetahui perbedaannya Diharapkan waktu untuk beternak kenari lebih cepat dan efektif Terkadang ada di antara kita Membeli kenari betina di kios-kios burung Tanpa mengetahui siap dan belumnya diternak Dan kasusnya ketika membeli betina yang belum siap Pas dijodohkan dengan kenari jantan malah tidak jodoh Cenderung berantam Maka dari itu ada 6 hal yang menjadi ciri betina kenari siap untuk diternak Simak sahabat Simak video berikut Yang pertama yaitu umur kenari Umur kenari betina siap diternak rata-rata di atas 7 bulan Ada pun yang berusia 6 bulan Itu tergantung jenis kenari dan cara perawatannya Hal yang harus kita tanyakan yang pertama kali ke penjual ketika ingin membeli kenari betina siapan Yaitu umurnya Kalau di atas 7 bulan PR kita hanya membuat kenari betina itu menjadi birahi sahabat Kemudian yang kedua yaitu bulu Bulu kenari betina yang sudah siap Terlihat rapih dan sudah pul Tidak ada yang dorong atau baru tumbuh Bulu pun terlihat cerah bila kita perhatikan Selanjutnya yang ketiga Yaitu dari faktor suara Suara betina yang sudah siap biasanya Manggil-manggil jantan Seperti resah pengen cepat dikawin Sahabat Yang keempat yaitu Mengepak-ngepakkan sayap Tanda betina siap di ternak adalah Mengepak-ngepakkan sayap Kenari betina yang sudah birahi Biasanya tingkah lakunya seperti itu sahabat Yang kelima Yaitu nungging Ketika didekatkan dengan jantan yang gacor Kenari betina akan nungging Minta ditumpakin jantan sahabat Kemudian yang keenam Yaitu sudah sobek-sobek kertas Dan tinggal disarang Tips jika di rumah punya obyokan kenari Betina siapkan batok kelapa seperti ini sahabat Agar kita mengetahui mana yang siap dan mana yang belum Kemudian yang ketujuh yaitu Tidak melemak Betina yang melemak Biasanya hasil ternaknya tidak maksimal sahabat Banyak kasus yang terjadi Gara-gara betina melemak Di antaranya Kita harus membutuhkan waktu lama Untuk sampai bertelur Yang kedua yaitu telur yang dirami ternyata jong Indukan bisa mengakibatkan Kematian Karena lemak yang terlalu menumpuk di badan kenari Sahabat Kemudian yang terakhir Sahabat Hal yang paling sangat berpengaruh Yaitu pen membotol Ciri-cirinya Di sekitaran pen betina Bulu-bulu itu seperti botak Dan perutnya sedikit bengkak Pen melebar Dan ketika kita pegang itu terasa hangat Sahabat Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati